Intro Akhir tahun, 2 pejabat eselon 3 dan 6 pejabat eselon 4 di Jenbadilak dilantik. Direkturat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki 2 pejabat eselon 3 dan 2 pejabat eselon 4 baru, serta memutasi antarbagian 4 pejabat eselon 4. Pelantikan pejabat eselon 3 dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Hasbi SHMH, di Gedung Mahkamah Agung Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh Panitra Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Kepala Pusdiklat Mahkamah Agung, para pejabat eselon 2 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelahnya, Dr. Dr. Andes Haji Aconur SHMH melantik 6 pejabat eselon 4 di lantai 12 gedung Sekretariat Mahkamah Agung. Pelantikan dihadiri oleh seluruh pegawai Direkturat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Arahan yang diberikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung agar pejabat yang dilantik setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menjalankan segala peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi etika jabatan, serta bekerja dengan sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab. Dan juga pesan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, agar seluruh pejabat yang baru saja dilantik, beserta seluruh pegawai agar dapat melaksanakan tugas dan amanah jabatan dengan maksimal untuk Direkturat Jenderal Badan Peradilan Agama berkelas dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.